Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Mugul Audio tempatnya sharing dan berbagi bagi para pencinta audio sound system semuanya tanpa kecuali sound miniatur sound roman sound emper maupun sound hajatan semoga kabar teman-teman semua selalu sehat dan dikasih rezeki yang melimpah ya oke bagi teman-teman yang berminat silakan simak video ini sampai akhir agar tidak kekal paham yang tidak minat silahkan diskip saja tidak apa-apa ya karena saya disini membagikan pengalaman saya saja ya sesuai apa yang saya ketahui ya Oke disini memakai crossover DBK ya Oke langsung saja selama saya untuk membunyikan atau mengoperatori sebuah sound system ya saya selalu memotong frekuensi bawah untuk subwoofer ya maupun di heightnya ya meskipun itu jarang dibahas dimanapun ya Oke teman-teman disini saya jelaskan ya karena frekuensi itu antara pojok kiri itu antara pojok kiri bisa dikatakan disini di equalizer ini kita perpaduan equalizer sama baik disini untuk sebuah potongan crossover ataupun DLMS jarang sekali dibahas ya karena frekuensi itu mungkin tidak terlalu penting bagi banyak bagi kebanyakan orang ya itu menurut saya ya Oke jadi selama saya memvideokan di sebuah crossover maupun DLMS saya pasti mengkatnya sudah saya sering ya video menunjukkan saya mengkat di frekuensi yang paling bawah atau bisa dikatakan frekuensi yang tidak terlalu penting untuk speaker ya di speaker ada pergerakan ada pergerakan di konusnya tapi di suaranya tidak ada hanya pergerakan suara yang tidak diperlukan ya jadi saya berulang-ulang mentutorialkan setting crossover setting apapun selalu mengkat nada yang paling rendah ya biasanya lor saya kalau memakai DLMS pasti saya memotongnya potongannya itu tergantung jenis speaker dan toknya ya jenis bok maupun jenis speakernya ya biasanya patokan di 40 hasil ini saja di crossover DB ini menurut saya sudah benar ya berpatokan 40 ya menurut saya 40 ini memilih jarang tengah lor itu menurut pribadi saya karena selama saya selama mengoperatori sound system potongan bawah di sabboper itu paling rendah itu 35 hasil itu saya di DLMS saya buat di frekuensi paling bawah itu 35 hasil dan paling atas itu 45 hasilnya jadi crossover DB ini sudah pas di 40 hasilnya diantara tengah-tengahnya jadi kita membunyikan sound system 8 miskipun 18 in di luar lapangan kita wajib memotong frekuensi yang paling bawah yang paling rendah itu menurut saya ya bagaimana bang kalau di crossover ini pemotongannya bagaimana begini lor oke saya jelaskannya disini ya untuk di crossover apabila teman-teman memotongnya di 40 hasil ini suaranya tidak terasa itu sangat bagus sekali lor karena suaranya bisa dikatakan pancet atau tetap tapi daun speaker itu lebih anteng kalau kita menekan ini ya oke sekali lagi saya tekankan kalau kita menekan disini download speaker itu lebih anteng lebih tenang ya daripada tidak menekan tombol HBF ini pergerakannya terlalu signifikan dan terlalu terlalu banyak guncangannya di download speaker itu ya kalaupun dirasakan tidak ada suara tidak ada efeknya itu sangat bagus sekali karena efeknya itu cuma daun speaker nya lebih tenang ya kalau kita menekan ini ya dan jikalau pun banyak efeknya bila kita menekan tombol low cut di crossover di begini ataupun suaranya terlalu kurus atau terlalu tipis untuk subopernya di output ini jangan dipotong disini lor ini dilipas dilepaskan saja ya saya sarankan dipotong disini ya di sini ini sangat penting ya dipotong disini saja tidak apa-apa ya atau jangan disini ya kalau disini di equalizer ini terlalu tipis ya untuk nada low nya atau nada subopernya bila kita menekan lokat di equalizer ini ya sebaiknya kita lepaskan saja kecuali equalizer speaker ini mendorong untuk low mid ya tidak apa-apa kita tekan kalau mendorong secara keseluruhan atau mendorong sabover saja kita lepaskan saja ya oke baiknya kita cut seperti ini ya tidak apa-apa ya meskipun suara di loudspeaker tampak seperti tidak ada reaksi atau suaranya tetap tidak apa-apa harus kita menurut saya karena naga yang tidak perlu harus kita pangkas ya dan satu lagi jika lo suara sudah terlalu menurut teman-teman pas menurut teman-teman pas ya tidak dipotong disini tidak dipotong sini itu tidak masalah loh kalau sekiranya di loudspeaker teman-teman itu suaranya sudah pas menurut teman-teman pas dan cocok tidak melakukan pengengkatan juga tidak masalah loh jadi ini kita lepaskan lokat ini kita lepaskan cukup flat saja ya kalau postingnya tidak apa-apa ya seperti ini ya jadi tidak ada yang juga tidak apa-apa jadi yang saya ceritakan tadi apabila loudspeaker teman-teman terlalu rendah ya dengan cara mengkat di tombol lokat di crossover ini bisa di equalizer paling pocok ini juga bisa ya oke untuk memotongan nada rendahnya itu sangat penting sekali ya itu menurut saya ya dan satu lagi untuk frekuensi baik ya yang jarang dibahas ya dan jarang dipahasi lebih disini paling yang sering dibahas dan paling sering dilakukan teman-teman itu pempostingan di area sini ya karena untuk mengeluarkan high frekuensinya lebih nampak ya kalau kita angkat di antara grafik di tulisan 8 kilo 10 kilo 12 kilo ini sering sering sekali ya itu sudah umum ya tapi menurut saya ini bisa di cut ya 20 kilo sini karena frekuensinya terlalu tinggi ini bisa menjaga menjaga kualitas dari high high suara high yang dikeluarkan di high ya bisa menambah clarity ya kalaupun kita mengkatnya di sini meskipun nampaknya tidak ada rasanya bila kita mengkat di sini itu tidak apa-apa ya itu menambah keawetan dari high Twitter itu sendiri dan menambah clarity ya meskipun tidak ada rasanya ya sepertinya kalau kita mengkat di pojok sini ya oke kalau pun suara sudah pas dibuat flash pun juga tidak apa-apa aman-aman saja oke jadi pembahasan di video kali ini pengangkatan antara frekuensi pojok sama pojok itu sangat penting ya tapi jarang sekali dibahas di YouTube ya oke frekuensi pojok antara 20 sampai 20 kilo oke mungkin sekian dulu video dari saya apa yang saya ketahui saya pakai kan kepada teman-teman semua saya share di video ini oke sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk semuanya terima kasih